Yang saya hormati Potensi Kabupaten Kebumen yang sangat baik di bidang Kelautan dan Perikanan mendapat perhatian serius dari Kementerian Kelautan Republik Indonesia Melalui Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menyusun Master Plan atau Grand Design Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sampai dengan 2025 Untuk itu, GUNA menghasilkan dokumen perencanaan perikanan berupa Master Plan Pembangunan Perikanan Daerah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pembangunan perikanan Kabupaten Kebumen digelar fokus grup diskretion FGD Penyusunan Master Plan Pembangunan Perikanan Senin 4 November 2019 Kegiatan yang berlangsung di aula kantor dinelutkan Kabupaten Kebumen ini diikuti puluhan peserta yang diantaranya terdiri dari Kepala Dinas dan Pejabat Struktural di lingkungan dinas tersebut OPD terkait di lingkungan Pemkap Kebumen Pegiat Usaha Perikanan dan Stakeholder FGD menghadirkan narasumber yakni Tim Perumus Master Plan Pembangunan Perikanan Kabupaten Kebumen yang diketuai oleh Estu Nugroho Hadir pula dalam kesempatan ini dari Komisi BDPRD Kabupaten Kebumen FGD dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedda Kabupaten Kebumen Nugroho Triwaluyo mewakili Sedda Kebumen Dalam sambutannya Asisten 2 berharap nantinya dengan tersusunnya Master Plan ini dapat lebih meningkatkan usaha perikanan dan kelautan di Kabupaten Kebumen sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para nelayan Sementara itu Kepala Pusat Riset Perikanan BRSD MKP Waluyo Sejati Abu Tohir menyampaikan Master Plan ini untuk membangun Kabupaten Kebumen melalui bidang kelautan dan perikanan Selain potensi perikanan yang cukup baik Kabupaten Kebumen juga mempunyai potensi kelautan dengan mengembangkan garam serta pengembangan wisata Waluyo menambahkan garam hasil Kebumen sangat baik Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan Saya hormati para Kepala Pusat